Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sobat dunia kerja dimanapun kalian berada Kembali lagi bersama saya Alan Ugraha di program tips dan how to Oke di video kali ini saya akan memberikan tutorial kepada kalian bagaimana menggunakan efek grid screen di aplikasi Vegas Pro 17.0 Nah sebelumnya saya akan menerangkan apa itu efek grid screen Efek green screen adalah yang sering digunakan oleh editor-editor video yang gunanya untuk menambahkan suatu objek gerak ke video utama Nah langsung aja disini kita ada dua video Nah ini adalah video-video utamanya seperti ini Lalu untuk video green screen yang akan saya masukkan ke dalam video utama adalah seperti ini Jadi saya akan memasukkan objek pesawat jet ini ke dalam video yang utama Nah sekarang kita drag and drop dulu video utamanya Nah jadi seperti ini Lalu kita drag and drop juga video green screennya Nah drag and dropnya ini di atas video yang utama Jadi posisinya video green screen ini harus di atas video utamanya Nah ini kan masih belum jadi ini mesin begini Nah lalu langkah selanjutnya adalah Karena ini efek pesawatnya dari kanan ke kiri ya Sedangkan ini video utamanya berjalan dari kiri ke kanan Jadi kita ubah dulu posisinya Caranya kita klik band and drop Lalu untuk yang aspek rasionya kita non aktifkan Yang size-nya kita aktifkan Lalu tinggal kita drag aja Kita drag dari kiri ke kanan Nah sudah Jadi harus dipasin ya Dipasin dengan rasio dari videonya ini Jangan kurang ataupun jangan lebih Oke kita tutup Lalu setelah itu Ini karena suaranya gak guna Jadi kita hapus aja Caranya dengan tekan U di keyboard kalian Lalu kita klik suaranya Lalu kita tekan delete Nah ini tracknya juga kita delete dan gak ganggu Oke Nah jika sudah begini Kita masukkan efek chroma care Kedalam video green screen ini Kita mau kita klik video effects Lalu kita cari chroma care ini Nah di dalam chroma care ini Ada banyak ya Ada blue screen, green screen, pure red screen Pure green screen, pure blue screen Nah sebenarnya Pakai warna apa aja bisa gitu Cuma kenapa orang-orang seling memakai warna hijau Karena warna hijau itu Enggak menyerupai rambut dan kulit manusia Jadi editor-editor lebih suka warna hijau Lalu karena ini green screen Maka kita drag and drop Efek green screen yang ini Nah Kita drop di video green screen Nah udah muncul kan ini Sudah muncul Objek pesawat jetnya sudah masuk ke dalam video utama Tinggal kita atur Transparasi dari objek pesawat jet ini Pertama kita Atur dulu low thresholdnya Kita atur disini Jadi 250 Lalu kita atur juga untuk high thresholdnya Jadi untuk high thresholdnya ini Untuk menghilangkan green screen yang ada di Objek pesawat tadi Lalu high thresholdnya ini untuk Menebalkan kembali Objek pesawat tempur ini Jadi kalau misalnya kita giniin Ini dia masih tembus Langit-langitnya masih kelihatan Nah Ini kan langit-langitnya masih kelihatan nih Ya kan Nah biar gak kelihatan Kita Turunkan High thresholdnya Nah jadi pesawatnya ini jadi lebih Apa ya lebih tebal lah gitu Enggak tipis lagi Jadi efek awannya ini gak kelihatan Oke Kita close Nah sudah deh jadi deh Nah seperti itu Tinggal kita atur-atur aja ini Apa Videonya Nah gimana gampang kan teman-teman Oke sekian tutorial dari kami Jangan lupa like comment and subscribe Jangan lupa juga nyalakan loncengnya Biar dapet video update dari kita Oke see you in next video Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax